selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Bahagia, dan Salam Nustari Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999 Kali ini Blitar Channel akan mengisahkan tentang legenda Blitar Jawa Timur Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami Agar supaya terus berkembang dengan baik Dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru Jangan lupa tanda notifikasinya Oke langsung saja kita kisahkan legendanya Blitar Jawa Timur Seperti diketahui menurut sejumlah buku sejarah Terutama buku balai latar Blitar didirikan pada sekitar abad ke-15 Nila Suwarna atau Gusti Sudomo Anak dari Adipati Wila Tiktatuban adalah Orang dari Orang kepercayaan kerajaan Majapahit Yang dihakini sebagai tokoh yang Babat alas sesuai dengan sejarahnya Blitar dahulu Adalah hamparan hutan yang masih belum terjamah manusia Nila Suwarna ketika itu Mengemban tugas dari Majapahit Untuk menumpas pasukan tartar Yang bersembunyi di dalam hutan selatan Blitar dan sekitarnya Sebab Bala tentara tartar itu telah melakukan Sejumlah pemberontakan yang dapat Mengancam eksistensi kerajaan Majapahit Singkat cerita Nila Suwarna pun telah berhasil Menunaikan tugasnya dengan baik Bala pasukan tartar yang bersembunyi di hutan selatan Dan dapat dikalahkan Sebagai imbalan atas jasa-jasanya Oleh Majapahit Nila Suwarna Diberikan hadiah untuk mengelola hutan selatan Yakni medan perang yang dipergunakannya Melawan bala tentara tartar Yang telah berhasil dial taklukan Lebih daripada itu Nilas Suwarna kemudian juga Dianugerahi gelar Adipati Aryo Melitar Dengan daerah kekuasaan di hutan selatan Kawasan hutan selatan inilah yang Dalam perjalanannya kemudian Dinamakan oleh Adipati Aryo Melitar Sebagai Melitar Sebagai Melitar Bali Tartar Nama tersebut adalah sebagai tanda atau Banginget untuk mengenang Keberhasilannya melakukan Menaklukkan hutan tersebut Sejak itu Adipati Aryo Melitar Mulai menjalankan kepemimpinan di bawah Kerajaan Majapahit dengan baik Dia menikah dengan Kutri atau Dewi Rayo Mulan Dan dianugerahi anak Joko Kandung Namun di tengah perjalanan Kepemimpinan Aryo Melitar Terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh Ki Sengguru Ki Nareja Yang tidak lain adalah Patih Kadipaten Melitar sendiri Ki Sengguru pun berhasil merebut Kekuasaan dari tangan Adipati Aryo Melitar Yang dalam pertempuran Dengan Sengguru dikabarkan tewas Selanjutnya Sengguru memimpin Kadipaten Melitar Dengan gelar Adipati Aryo Melitar II Selain itu dia juga bermaksud Menikahi Dewi Rayo Mulan Mengetahui bahwa ayah kandungnya Adipati Aryo Melitar I Dibunuh oleh Sengguru Atau Adipati Aryo Melitar II Maka Joko Kandung pun membuat perhitungan Dikemudian melaksanakan Melaksanakan pemberontakan atas Aryo Melitar II Dan berhasil Joko Kandung kemudian Dianugerahi gelar Adipati Aryo Melitar III Namun sayangnya dalam sejarah tercatat Bahwa Joko Kandung tidak pernah mau menerima Tata itu Kendati secara Dia tetap pemimpin warga Kadipaten Melitar Oke itulah sedikit cerita tentang Legenda Melitar Jawa Timur Semoga bermanfaat untuk kita semua Salam Rahayu Sakung Tumati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!